Dilaporkan hilang selama dua hari seorang nenek asal Banjar Atugan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali ditemukan tewas tersangkut di jurang sedalam 100 meter. Karena itu proses evakuasi berlangsung dramatis mengingat medan yang terjal dan sulit dilalui. Proses evakuasi jasad korban Nidengatangsi usia 72 tahun warga asal Banjar Atugan, Desa Jeheng, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali berlangsung dramatis. Lokasi korban yang tersangkut di dasar jurang sungai Tukat Melangit kedalaman 100 meter membuat tim gabungan dari kompulsian TNI, BPBD, dan warga harus melewati medan yang terjal dan menyusuri sungai. Sebelumnya korban dilaporkan menghilang rabu sore lalu saat hendak mencari kayu bakar di Tegalan. Jasa korban akhirnya pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang kebetulan melintas di lokasi tersebut. Diduga korban terpeleset hingga jatuh ke jurang. Korban tewas akibat alami sejumlah luka dan patah tulang. Ada orang yang melihat ada mayat ya atau orang yang sedang di tengah-tengah teping gitu ya. Apakah mungkin orangnya sudah pikun tidak bisa pulang atau bagaimana. Nanti kita coba nanti kita tersusuri. Evakuasi korban pun berlangsung selama 3 jam. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk prosesi upacara pembakaran. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ariwira Dharma, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.